jadi waktu di lempar, ada yang mau jadi CEO Comika nggak? ada orang nggak? jadi aku kayak, oke dan aku bilang, oh kenapa gak gua aja? oh gitu? oh lu yang malah ini bilang iya kenapa gak gua aja gitu kan aku ingat itu jok karena by the way, tiap kali kita berjumpa, kita gak tau antara yang bener sama yang jok tuh kayak gak tau yang mana jadi, itu seorang company gue tau rasanya sih emang It's a comedy company, jadi begitu dia lempar ya, saya tangkep toh Iya sudah, kenapa gak gue aja? Terus oke, dan that's it Udah, selesai Gitu doang? Gitu doang, udah selesai Tapi I thought it was joke I still thought it was a joke Selamat datang di Mersroom, kerja terus mati belakangan Bersama gue Andri Dan episode kali ini gue kedatangan seseorang yang baru saja Kok tadi ngomong sama dia, baru saja mengkudeta Panji Pragywaksono dari kursi CEO-nya Comica Daniel Santos, apa kabar bro? Baik, terima kasih sudah mengundang Padahal lu baru berapa? 2 minggu, 3 minggu ya? Baru 4 minggu 4 minggu? Gue soalnya tau dari pas Panji bikin konten di Youtube yang itu tuh Apa? Heidi Weekly ya? Iya, Heidi Weekly Dia turun dari CEO dan digantikan sama lu Iya Nah, gue pengen ngobrol sama lu bro Karena menarik ya Karena gue juga sebelumnya gue gak kenal lu Tapi Panji memperkenalkan lu di Youtube itu Dan dia bilang lu sudah banyak bekerja di korporat Makanya mempercayakan posisi CEO Comica Sama lu Yang bisa dibilang sebenarnya Ya kalau buat para founder ya Karena kan lu bikin sesuatu This is my baby Gue harus mempercayakan ini kepada orang lain Yang rani Itu prosesnya gimana bro? Sampai akhirnya bisa sampai lu yang dipilih nih Apa yang lu lakukan? Kampanyenya gimana? Joget-joget kan? Atau lu ini makan siang gratis kan? Aduh Let's just not go there ya Let's not go there Jadi ceritanya ini Desember 2023 Oh belum lama dong? Belum lama Belum lama Jadi karena I used to be entrepreneur Terus habis itu 2023 I guess for us juga We're not doing okay Back then Terus waktu itu ketemu sama Salah satu komisarisnya malah justru Komisarisnya Comica Tadinya ngundang Just you know To bitch about our year lah ya Like oh man 2023 We have this target But then it's really hard for us Untuk achieve You know Waduh nanti gimana 2024 Ini dengan Political year Ya udah ya udah Ya tadi We're just catching up You know for coffee Waktu itu di restoran Di Pelasenayan Oh Terus kalian Tiba-tiba ada nanya Oh Apa namanya Do you know anyone Yang mau jadi CEO-nya Comica enggak? Pertanyaannya kayak gitu Pertanyaannya gitu Pertanyaannya begitu Terus Kayak ini aja nanya Eh ada yang mau jadi CEO enggak? Bisa kan orang nempel loongan Eh ada yang mau jadi admin enggak? Eh ada yang mau jadi SR enggak? Ada yang mau jadi marketing enggak? Ada yang mau jadi CEO enggak? Iya I guess Posisi untuk menggantikan Panji ini Berat banget ya Pak Ya jadi Karena kan nempel banget CEO Comica sama Panji Comica sama Panji Iya 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 Ya Jadi waktu itu dilempar Mau jadi CEO Ada yang mau jadi CEO Comica enggak? Ada orang enggak? Like Okay I was like Okay And I said Oh Kenapa gak gue aja? Oh gitu Iya gitu Oh lu yang malah ini bilang Iya kenapa gak gue aja gitu kan Nah I thought it was a joke Karena by the way Tiap kali kita meeting We don't know Antara yang bener sama yang joke tuh Like Enggak tau yang mana Iya 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 It's a comedy company Gue tau rasanya sih emang It's a comedy company Jadi begitu dia lempar Saya tangkep toh Iya sudah Kenapa gak gue aja Terus oke Dan that's it Udah selesai Gitu doang Gitu doang Udah selesai Tapi I thought it was a joke I still thought it was a joke Nah abis itu year end kan Ya kan year end Apa namanya Sudah slow down I went out for year end holiday Terus abis itu Setelah saya balik dari year on holiday Ditelepon lagi sama komisarisnya Bro yang itu serius enggak? Yang mana? Yang mana ini? Yang itu ya Yang CEO Comica Loh yakin gak? Gimana kalau kita ngobrol dulu aja Ini gak lucu soalnya Akhirnya dibilang Oh Panji juga pas baru pulang Dari New York Karena waktu itu ada special show nya Talent kita Abdur Arsyad Jadi Abdur bikin show Terus kebetulan Pak Panji juga datang Gitu kan Panji datang Oke terus ngobrol-ngobrol lah Jadi hari Sabtunya Abdur show Itu siangnya kita ketemu Bertiga Saya Salah satu komisarisnya Dan Panji Ngobrolin Gitu gitu Terus Ya kita buka-bukaan Gimana Dan saya bilang Oh oke Saya pikir ini adalah Pembelian yang sangat menarik Panji juga Karena pasti kan saya nanya Kenapa? Kenapa kamu mengambil Joke serius? Karena again Dan saya pikir ini masih berbicara Gitu kan ya Apa yang membuatnya Kamu berpikir Saya baik-baik Saya bergantung Untuk menjadi Suksesor Waktu itu dia bilang Oh ya Tapi karena begini-begini Terus dia balik nanya Apa yang kamu pikir Kita bisa lakukan Dan saya berpresent Oh kira-kira akan begini-begini Terus habis itu mereka Oh ya sudah Kenapa kamu tidak pergi ke pekerjaan? Saya bilang Oke Ke markas Comica Langsung ke markas Comica And it was pretty Ini soalnya Again As an entrepreneur You have a more flexible time ya Jadi Sebenarnya abis itu Saya ada acara Nonton Coldplay ke Singapura Oh For a week So I was like Iya Jadi gak banyak Untuk onboarding Or whatever it is Tiba-tiba hari Selasa Rabu Sebelumnya Sebelum saya pergi itu Ke markas Untuk melihat The numbers and everything Iya Dan I Dan During my trip To Coldplay Jadi Gak trip Jadi malah Terserah belajar Jadi And then Pada akhirnya Hari Senin selasa Kembali itu Awal Februari Dia asked What do you think? Serius I'm like Oh oke I think We can make it happen Hmm Oke Yang gue tonton Pas Panji Di Youtube Dia bilang Lu memang ngikutin stand up Udah lama Betul Exactly I follow stand up Itu since I was in uni So I was in uni 2008 Waktu itu di Sydney Pertama kali ketemu Itu dari Ini Boot lagging video Jadi video Norren Jaman dulu Norren kan Ini videonya Russell Peters Oh anjir Itu Yang Apa namanya Somebody's gonna get hurt Real bad Yang gitu loh Nah itu That's the first time I got exposed with stand up And I love it I don't know why My friends Didn't like it Tapi benar I really like it Nah waktu itu Tahun 2009 Kalau tidak salah Russell Peters Mau datang ke Sydney Oh oke Then I went Di Opera House Waktu itu Dari situ Then I watch A few more local stand up Russell Peters Datang kedua kali Di Sydney juga I went Begitu balik Indonesia So So Being in Stand up Ngeliat stand up Itu bukan acara Sebuah hal yang aneh lagi Karena lu udah nonton Di Sydney Udah dari dulu Di Indonesia mungkin Baru mulai Waktu itu baru mulai Jadi sempat gak nonton Karena gak tau siapa kan Dan waktu itu Karena waktu itu Follow Panji Dari blognya Panji Panji.com Itu zamannya Anak-anak Twitter tuh Kalau Panji kan Mang karirnya udah lama kan Betul Nah waktu ngeliat dari Twitter Eh Ada Panji ini Ternyata dia gak hanya nulis doang Dia ternyata stand up Nah akhirnya Kita ketemulah Di itu Mesake Bangsaku Kalau gak salah Oh tuh Itu namanya Special shownya Panji Oh berarti lu pertama kali Nonton stand up di Indonesia Special shownya Panji Special shownya Panji Gak kayak suci-suca gitu Gak Belum Belum Gak Gak Belum I guess Ada I'm not so sure Kayaknya Mesake Bangsaku dulu deh Oh gitu ya Kayaknya 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 ya Kayaknya But I gotta check on that Terus nonton Lu kenalan nama Panji juga disitu Enggak Enggak SRO audience aja SRO audience SRO audience Tapi Panji Sempet Kenalin Gue Karena Ada satu beatnya Ini Ngenak banget Di Kita Di gue Karena Delet banget Terus Again Karena kita waktu biasa Kalau misalnya Waktu nonton Terus Lo kan kalau ketawa Langsung Wah berdiri Ketawa It's very normal In the western culture Back then Disini mungkin Ngerasa aneh ya Belum ada tuh Standing applause Iya ada Jadi Pas pertama kali Wah nih beatnya lucu banget I suddenly Saya berdiri Saya tepuk tangan Oh Sedangkan penonton Yang lain Enggak Jadi Ini si Cina Ngapain berdiri Satu orang ini Dilangsung notice Disitu Langsung notice Terus And then After that Apa Di jurubicaranya Dia juga I was in the front Karena Nah Terus kan Being kita Chinese kan Wah harus paling depan Ini udah bayar mahal Kalau gak depan Gak cuan Gitu kan Rugi Rugi gitu kan Jadi Jadi ngantri Jadi ngantri terus Dari awal Akhirnya ngantri Dapat dari paling depan Dapat dari paling depan Terus kayaknya dia Notice me Oh Dia notice Tapi belum kenalan tuh Belum kenalan Pertama kali kenalan kapan 2019 I think 2018-2019 Jadi Namanya Pragyi Waksono Dia itu Mengumumkan Akan bikin Comica ID Comica ID Itu adalah Digital download Pertama Di Indonesia Untuk stand up comedy Nah Terus And then Aku bilang Wah ini interesting nih So I nanya Panji Hey What is your plan Sebenernya Untuk Comica ID And Panji does Really If you message him If you DM him On Instagram Dia tuh pasti Baca atau enggak Balas Karena waktu itu Wah ini kayaknya seru nih What if I invest in it What if I do something Panji about it Karena Itu kayaknya seru banget Itu Artinya It's gonna be the future Oke Ini Lu berarti ngomong ini Dengan background lu Yang udah ini ya Pernah running F&B Terus juga Di start up Juga udah semua Siti ya Waktu itu Iya ya Pernah running F&B Start up I think so I think that's right About that era Berarti waktu itu Lu ngomong itu ke Panji Lu pengen nginvest Pengen invest As an investor As an investor Iya Terus tanggapan Panji Waktu itu apa Gimana Dia juga bingung Karena pertama kali Bikin First iteration It's always Being complicated lah ya Karena paling bingung Nenah arahnya Kemana gitu-gitu Dan Dia gak tau Kira ketemu aja Terus And then I Lucunya adalah I present to him a deck Aneh-aneh kan Anak startup banget Emang bikin deck So I present to him a deck Of what comika.id can be Lu bikin tuh Kita bikin Berapa slide Oh Only five or six slide Oh oke Simple ya Simple Very simple Kenapa Karena kan Pengen impress artis kan Dia kan artis banget Celebrity kan Jadi gimana cara Untuk impress celebrity kan You have to know What you're doing Kenapa Why do you want invest In Waktu itu comika.id Then I thought I thought I will share with him This is what comika.id can be Iya And Tapi sorry Lo merasa Terbalik gak sih Harusnya Harusnya kan yang Lu yang dikasih deck Betul Tapi lu yang malah kasih deck Iya Karena Again I don't want to Jangan sampai ini Jadikan buat mainan doang Mungkin buat tanji Lucu-lucuan Habis itu Selesai Kan I see There is I love stand up And I want to see This industry grow Jadi Why don't I Take an initiative Kita kasih apinya deh Jadi This is what it can be This is what comika.id can do Gitu kan This is the digital opportunity Yang bener-bener Waktu itu mungkin di Indonesia masih belum Terexpo sekali untuk level Artis dan seniman seperti Panji Gitu ya Ini tuh bisa loh Dengan seperti ini Apps kebanyakan Lu lebih buat ini ya Kayak e-commerce Sertiling Kemudian gitu-gitu kan Lebih ke konsumen Lebih ke inilah Konsumerisme lah ya Betul-betul-betul I don't think even he Waktu itu masih Ini ya Ada attachment to Apa namanya marketplace Gitu-gitu Zaman itu kayaknya I don't think Belum deh dia Boleh lu share gak bro Dari Tadi 5 Sampai 6 slide itu Lu ngomong apa ke dia Apa yang lu presentasiin ke dia Waktu itu dibilang kan Ini mereka ini Mau bikin jadi digital download And I said Kalau digital download tuh gak sticky Ya orang bisa beli lepas aja Orang bisa beli lepas Terus selesai kan Usernya lifetime-nya Cepat banget habis ini Habis download udah Selesai Ya like I don't wanna be ini Dan habis itu Apalagi gak di store Di tempatnya mereka Karena download kan Bener-bener download You got it From To your hard disk Hard drive kan Selesai Terus itu gak bisa kontrol lagi Gak bisa kontrol Itu downloadannya kemana kan Betul Exactly Nah waktu itu Kenapa Gak If I invest Kita coba mikir jadi Streaming services Jadi OTT Tapi gak hanya itu aja What if We can Also Get the Data Jadi ini orang yang streaming Dari mana Orang yang download Dari mana Habis itu Kita share datanya To another stand up comedian Karena untuk Jalanin specials itu There's a lot of risk Belum tentu orang bikin specials itu Selalu untung Even Kevin Hart aja Dari special pertama Sampai ketujuh Dia ngomong Itu rugi loh Kalau gitu ngapain Dibikin special? Karena balik lagi The love of the art lah Dan habis itu kan Byproductnya banyak Dia diundang jadi Movie star Dia diundang jadi Brand ambassador Jadi kayak showcase Jadi showcase Nah kan Kalau Kevin Hart punya privilege Seperti itu A lot of comedian Indonesia Tidak punya privilege Seperti itu Sometimes They have to make it In one, two Atau gak They will Die And they need to do something Else Nah Waktu itu saya bilang What if Ini Once digital download Atau misalnya Streamingnya kita tahu Ini mereka dapat dari mana Mungkin Kita bisa jadi tahu Kalau misalnya Anda mau bikin special show Karena kan mereka selalu Jakarta sentrik kan Oh kita kalau mau bikin Jadi Jakarta Jakarta selatan lagi Harus Jakarta selatan gitu kan Oh saya rasa market ini Padahal kalau kita punya Bank of data nya Oh ternyata mungkin Dia di Purwokerto itu Ini lakunya Nah kalau gitu kan Jangan bikin special disini Yuk bikin di Purwokerto dong Udah jelas market Anda disana Besarnya disana Grab that market Betul Sehingga Paling gak Oke just do once Cuan Do twice Cuan Tiga, empat, lima Baru bisa multi flyer reflect nya disana tuh Jadi that was the pitch ke Panji Jadi you don't Jangan mikirin bahwa Oh ini hanya cuma bisa jadi digital download Bisa jadi buat streaming Tapi abis itu juga bantu Kita punya data Kita bantu Untuk orang-orang Stand up comedian yang masih baru merintis Hmm Iya Karena kan ini ya Kalau ke markasnya Comica tuh Slogan yang gede tulis tuh Komika hidup dari karya Betul Itu berat banget Betul 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 Komika hidup dari karya tuh sangat besar Sangat-sangat berat Karena Apa namanya Tantangan untuk bisa jadi karya Berkarya itu Agak Susah Jadi komika Karena terlalu banyak distraction Karena kalau dari karya itu sudah besar Mereka punya follower banyak Enakan endorse Iya Betul Betul Atau tawaran job-job yang lain Job-job yang lain Iya Nah ini bagaimana kita sebagai dari Comica ini Pengen sekali to keep the comedian Really do something from the stand up Tapi kan gak hanya dari stand up show aja ya Kan bisa bikin film Bisa jadi komedi consultant Tapi kan darahnya tetap satu DNA-nya tetap satu tuh Dari stand up comedy Tapi gini bro ya Kan ini juga Even sampai sekarang kan Masyarakat kita itu kan Kalau untuk kayak karya Kreatif seperti ini Kecenderungannya kan Lebih sukanya yang free Iya Even YouTube pun juga Lo jual yang membership tuh Gak semua jalan loh Gak semua jalan Gak semua jalan loh Tergantung orangnya juga siapa Betul Berarti kan PR besarnya adalah Gimana supaya orang ini Si Komika ini bikin karya Orang beli kan Betul Orang bayar kan Betul How bro Susah loh Makanya kita ini We are the only company That does 360 Jadi kita tuh Ekosistemnya Kita bangun Dan kita dampingi mereka Dari awal Jadi Komika ini ada Berbagai macam business unit kan Kita even dari Pertama kali Even dari You don't know Misalnya Gak tau nih Gak tau cara bikin stand up Gak tau cara set up Even gitu ya Kita tuh punya Namanya pecahkan Itu sekolah Sekolah stand up comedian Kita akan launch Nanti programnya setahun nih Dua semester Jadi anda akan Diajarin Sama Komika-komika senior Tapi anda juga Dapat waktu Untuk stand up Untuk belajar Untuk open mic Nah setelah dari situ Gimana Kamu udah siap Kamu bisa ikut Manajemen kita Atau manajemen luar It's okay It's fine Tapi kita pun juga punya manajemennya If you think you're ready Okay Can go to the manajemen Habis itu Okay Mau bikin show Takut Gak berani Siapa yang berani Undang seribu orang Atau 200 orang Lah kita punya Komika Comedy Club Jadi itu kan Cuma seratus orang Gak apa belajar dari itu Seratus dulu Makin lama Kita juga punya merchandise Physical Kita ini akan Apa namanya Tetap guide mereka Dan jagain mereka Sampai mereka besar Dengan ekosistem kita sendiri Jadi kita dengan gitu Kita harapkan Mereka jangan Apa namanya Distracted sama yang lain Don't worry Karena you're in the community nih Berarti memang ada Ekosistem yang di create Betul Untuk megangin mereka nih Betul Ada Supaya mereka tahu nih Ara yang bener gimana Soalnya kadang-kadang kan Let's say kayak content creator Atau misalnya kayak gue Podcast lah ya Akhirnya kan Podcast awal-awal Eh kayaknya Tadi lu bilang Endros lebih enak Akhirnya jadi lupa tuh Dilupa Lu tuh Kesenian Berkesenian lu itu Tuh dari sini loh Tapi karena lu Jadi nerima duit Yang lain lebih enak Lu jadi lupa Kesenian Berkesenian lu nya itu Kalau gue mungkin Konteksnya di podcast Kalau yang di lu Mungkin konteksnya Sebagai seorang Stand up media Tapi lu jagain Mereka Supaya bisa Terus ada Boleh lah Kita kan boleh lah Again money talks lah Tapi lu pengen supaya ini Mereka bisa on track Karena kan Yang susah Menurut gue ya Lu belajar bisa lah Banyak ini lah Banyak source dimanapun Tapi bagaimana How to Keliatannya itu Lu dapetin tipping point Terus nonggol Lu dikenal orang Itu yang susah Betul Tapi if you're in the community Kalau if you do it by yourself Itu susah 100% I'll give you that Tapi if you're in the community If you're Karena stand up ini Lucunya adalah We are a tight-knit community Jadi Once in the community Ini bisa saling ajak nih Contohnya ya Murid pecahkan kita Sekolah kita Dibawa sama Abdur Arsyad Untuk jadi Opener-nya dia Di Jakarta Yang isinya 1100 orang Imagine Dari Orang Murid Tiba-tiba Dipercaya jadi opener Itu gak gampang Itu karena You have to be in the community If you're not in the community Agak susah Kecuali tiba-tiba Kamu viral Karena kamu Ngegampar presiden Gitu misalnya Itu kan langsung viral Tuh Habis keluar gitu kan Tiba-tiba Nah itu kan You have to be that viral gitu kan Untuk bisa grab the attention But then if you're in the community You don't need to be You don't need to do something very drastic To make a name for yourself Karena kita pasti Kalau dilihat Senior-senior itu Ngelihat junior-nya ini oke Pasti akan dibawa Berarti lu ciptakan Networking-nya juga ya Ya We do In a sense It's not Internationally But then it's by-product Karena Baik lagi Banyak kayak Kita ngomong dari pecahkan lagi ya Itu banyak Sebenarnya kan alumni ya Selesai kan Kita alumni sekolah Seberapa sering sih Kita masih sering ketemu Seberapa sering Apalagi ini hanya Suma sekolah Untuk menjadi stand-up comedian Tapi surprisingly And finally enough Setelah mereka lulus dari pecahkan Mereka suka ngumpul sendiri Alumni pecahkan Dari kelas Kapan Reuni gitu Reuni gitu Ngobrol Terus abis itu mereka juga masuk Ke komunitas-komunitas Stand-up Indo Jakbar Stand-up Indo Jaksel Jakbus gitu Jadi dengan begitu Mereka latihan terus Mereka dibawa Untuk naik Networking-nya Networking itu memang Karena gini Ini pengalaman gue juga ya Ketika lu gak ada Gak dapetin Atau lu gak ada Network-nya bro Kan sometimes Kita kan butuh Dibantu Diangkat sama Yang lebih punya Nama Lebih punya power Lebih punya money Lebih gila daripada kita Nah itu tuh Kadangnya kalau gak dapetin itu bro ya Waduh Lu bertahun-tahun bro Ngerjain lu Rajin ya Tapi kalau gak dapetin itu Ya lu gak bakal Gak bakal bisa kemana-mana Betul exactly I believe Tapi lu create ini Walaupun tadi lu bilang Enggak ini ya Enggak intesional Tapi lu create itu Jadi bisa jadi opener Otomatis kan dia Pansos nih Pansos nih Dari yang udah lebih senior Jadi si Komika-komika baru ini Di Komika Itu bisa dapet kesempatan Yang lebih gede Betul Exactly Bisa dapet kesempatan yang lebih gede Habis itu kan Mereka lebih terkenal Mereka lebih terkenal Dan they can do it themselves It's okay Dan kalau misalnya lucu Mereka ada improvement Yang cukup besar Mereka malah Jadi dibawa Untuk jadi opener 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 Ke komedian yang lebih jauh Lebih senior Mungkin kalau Abdur Arsyad Itu kan Sudah lumayan senior Tapi mungkin belum Sesenior misalnya Panji Atau belum sesenior Misalnya Radit Nah kalau dari Setelah jadi openernya ini Mereka cukup pecah Mereka asah lagi Mereka tebur komunitas Mereka akan dilihat juga Sama Panji Karena kan Panji Setiap kali dia tour Dan bikin specials Dia akan held audition Dan dia pasti akan ngirim Orang-orang ke komunitas-komunitas nih Eh cariin opener yang lucu Nah pasti mereka bisa dibawa Ke lokal dulu nih Dia misalnya Panji ke Bali Medan Surabaya Bandung gitu kan ya Dibawa ke situ Udah gitu kan Lumayan naik Kalau mereka berhasil disana Dibawa Panji ke Tour World tournya dia Suka dibawa kan Kayak dia pernah ke US Kena ke Eropa Itu pasti dibawa naik terus Iya 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 Kayak Regen ya Regen tuh sebenarnya Boleh dibilang Salah satu tipping point Yang ngolong-ngolong Masuk Youtube ya Panji Ikut itu kan Tournya Panji Ikut tour Yang marah-marah Yang marah-marah kan Iya betul Yang marah-marah Akhirnya dia kalau marah-marah Gara-gara itu kan Iya betul Yang marah-marah Terus abis itu dia bawa kursi Kalau gak salah ya Yang dia ngomong ada beatnya itu Ya itu Regen jadi gede disana Iya Iya sih Gara-gara itu doang padahal ya Iya Makanya Penting sekali In network I think not in just stand up lah I think everywhere lah You have the network And once you have the Validation from your senior Bahwa Eh this kid can do something It will accelerate your career Si No matter where you are Iya bener bener Tapi gini bro Sometimes Gak semua orang siap bro Biarpun lu udah siapin nih Iya Networknya lu udah siapin Sistemnya Management lu udah siapin Tapi somehow kan Ada aja orang-orang yang Ini opportunity udah dateng nih Tipping pointnya lu udah tinggal Iya Tapi gak diambil bro Itu lu gimana? Lu bakal push dia Gak Gak Atau lu yaudahlah terserah lu lah Itu kembali lagi kan ke pilihan hidup masing-masing ya pak ya Tapi kan lu udah Ibaratnya kan Apa ya Lu mungkin udah Kasih dia kesempatan nih Ya istilahnya lu invest dia lah Aha Lu gak mau coba push orang ini atau We try to encourage them lah Think we can actually give them the bigger picture Sometimes kalau yang begitu Karena they work too hard Jadi They usually come from a very difficult place Atau difficult background So they can only see day to day Karena mereka selalu Kadang-kadang mungkin dari hidupnya Karena a lot of stand up comedians Do come from a Not privilege background Jadi mereka tuh hidupnya tuh day to day Jadi mungkin mereka belum bisa ngeliat Eh the wrong runnya gimana The featurenya gimana Jadi mereka Eh gini aja udah cukup lah Nah ini bagaimana caranya kita kasih liat Eh you know what You can beat this You see Panji bisa begini Makanya Tugas berat dari seorang Panji Juga selalu push the limit kan Dari seribu Tiga ribu Lima ribu Tujuh ribu Karena he wants to inspire His junior bahwa You know what Ini bisa kejadian Untuk kamu Tapi indian Ada orang yang cukup Dengan Oh ya sudah Market saya memang begini Saya hidupnya begini Ya it's okay Dan kita gak bisa Push mereka Karena kita mau Mereka tetap berkarya Takutnya kalau kita push too hard Mereka gak mau berkarya lagi Karena jadi ada ini Beban Jadi ada beban Bener sih Ini ada beban ya Walaupun mungkin gregetan juga ya Ya but it's okay lah Memang Memang That's the beauty of dealing with people Ya sih You met with a lot of people You met with a different character And you have to understand Apa namanya Orang-orang tersebut ya Mana yang bisa dibawa far Mana yang memang Ya cukup levelnya segini aja Which is okay Tapi gini bro ya Tetap aja kan Kalau menurut gue Lu bukan dari background Entertainment lah ya Bisa dibilang ya You take this Responsibility Menggantikan Sosok Orang yang udah nempel banget Sama company-nya It's not easy bro Ini kan ibarat kayak misalnya Contoh lah ya Steve Jobs meninggal Terus Tim Cook gantiin dia kan Steve Jobs is Apple But Apa namanya Tim Cook has always been there Gitu kan I know Tapi kan Orang di luar sana Atau mungkin orang yang di dalam Comica itu Kan ngeliat aja kan Ya balik lagi Comica is Panji Panji is Comica Terus lu Dateng Guaupun tadi lu bilang ya Lu bikin deck Lu Gue invest Lu lah Tapi kan Maybe Kayak gue lah contohnya Sebagai Orang di luar Gue gak tau Kalau ada lu ternyata Tiba-tiba Hey here you are Gitu kan Lu gimana bro Cara supaya Gue harus Menyakinkan orang-orang ini Gue harus Textures dan segala macem It's not easy It's not easy So how Untuk menyakinkan orang dalam Dulu nih ya Untuk menyakinkan orang dalam Because they Know who I am Saya penonton stand up udah lama And I've been supporting them Karena during my previous business Because if it My previous business Itu kan di FNB ya Jadi I support A lot of stand up comedian Sekalagi mau Special Oh Kayak sponsor Kayak sponsor Just makanan ini kirim aja Itu berapa 100 Oh go ahead 200 Oh go ahead Karena I really love What they're doing Gitu kan ya And Surprisingly people see that And people appreciate that And dari situ So once I present Okay here is what we are going to do Here are we go Here is the thing The plans that we're gonna Gonna take us higher Ini gimana cara plan kita Untuk menang And I'm not Saya bukan tipikal orang Dateng langsung Ngobrak-ngobrak-ngobrak-ngobrak It's better for me to listen first Makanya in this one month I listen a lot To the people inside The organization Yeah Karena I understand Banyak CEO dateng langsung dengan Saya CEO You know But then when you come to the organization With a humble heart Then you're willing to listen People are willing to Give them their opinion About their previous Predecesernya What doesn't work Kenapa yang bisa diimprove And you just listen to that perfectly Sometimes Hanya one or two tweaks Yang dirubah Dari caranya ini Tanpa mengubah program ya Setahun ya Just one or two things Yang dirubah They will appreciate it Karena they felt listen Didengarkan Didengarkan Dihargai Betul It's in the inside bro Yang di luar bro Yang di luar Again Karena we are Currently In the different stage Of Comica Comica yang sekarang It's a fundraising Comica It's a fundraising Comica Berarti lagi nyari investor Jadi we are looking for investors Strategic investors Not just everyone can come in Kita caranya bener-bener strategik Yang bener-bener bisa Kita align bareng lah And Out of the CEO The previous CEO Kan ada dua ya Pak Panji dan Pak Angga Mereka kan belum ada experience Remotely close To fundraise Sedangkan saya With my previous experience I have invested in the company In start-ups Tapi waktu itu Dengan syarat Saya juga mau ikut di dalamnya So I also am in the start-up Malah justru Saya juga ikutan Bantuin mereka fund-raise So I've seen How everything works Di dalam I Ngikutin mereka di dalam Mereka lagi roadshow Mereka pitch buka booth Even though I'm the investor Saya juga disana Jagain booth Nungguin Ditolak semua VC Like Oh sorry This is not in the pipeline Yada-yada Oke-oke You're just saying no Gitu kan So that experience Really shaped me To be able to tackle The fundraising round Yang sekarang terjadi Comika Lu udah tau rasanya gimana Oh udah tau Ditolak itu udah biasa banget Caranya gimana Iya Lu berarti sekarang Fundraisenya ini Kalau di start-up kan Ngomongnya ada Seed Seri A Ini apa? Seed nih I think we're around C2 Pre-series A lah ya Oh We're not raising a lot Valuationnya pun masih Quite favorable Not something crazy Yeah We're around C2 Pre-series A Tapi fundraising ini Mau buat apa bro? Apa yang mau lu iniin? We are actually Expanding The content Karena kan kita punya Comika.id ya Nah Dengan Comika.id ini Sudah jadi OTT OTT ini kita butuh Producing content yang banyak Nah Bedanya dengan kita yang lain Kita produce content Ini sama dengan event Jadi jarang kan Stand up comedy itu kan Kalau kita mau bikin content Selalu attachnya itu event tuh Mau itu stand up Mau itu improv show Mau itu whatever Itu pasti ada eventnya tuh Nah This fundraising itu untuk menambahkan Kekuatan kita Karena We can do it by ourselves Tapi kita dengan cash flow yang terbatas Pasti gak bisa membuat event Yang banyak Dan yang lebih besar Dibandingkan kita punya Ada investment Hmm Oke Karena itu Jadi double Double income tuh buat kita Jadi revenue dari ticketing Tapi kita juga Abis itu kita naikin jadi content Dapat revenue dari Si OTT Subscribing itu sendiri Tapi Investment lagi susah bro Betul Fundrise lagi susah Betul It's not easy It's not easy Banyak Startup akhirnya tutup Karena mereka gak bisa fundrise Exactly Udah deal nih Ya We know the stories Ya Tadi tuh Gias gue sebelum itu korban Oh iya Korban gagal bayar itu company Seriusly Ada yang bilang kan Oh iya kita didi ya Didinya 6 bulan Terus yang penting growth dulu Terus hutang Lu gak dibayar Gak diinvest Wah itu memang luar biasa Bertobat lah Lagi susah bro Lu mau cari kemana Yang apalagi ini ya I don't know lu cari visinya Sampai kemana Tapi kalau di Indonesia Atau di Southeast Asia Gue liat sekarang mereka kan juga Masih berkutat yang Ya masih tetap sama kan E-commerce Segala macem gitu Dan kawan-kawan Tapi mencarinya looking For profitability We are profitable though We are not burning We are definitely profitable Which is kalau Tonton sebelumnya Gak disukai Kalau lu profitable Oh iya True true Growth at all cost Is no longer the game sekarang kan Sekarang kan We are talking about profitable And we are profitable Hmm Udah dapat tapi Udah ada ini gak Beberapa yang udah lu Udah kita approach beberapa lah Sekarang kita We are still seeking For individuals Oh oke Angel investor Angel investor Individual investor Family office Yang bener-bener Bisa Yang suka dengan kita Oh oke Jadi we are not We are not yet In the Apa namanya Institutional round Kita masih kebanyakan Angel individual Say Lu percaya sama Visinya Comika gak begini Kalau percaya Oke Ayo Let's join up And we do have A few interest But as you know And a few experience lah Pasti ya Fundraising is not one month ya I'm still one month of the job loh pak Ini baru satu bulan Kalau fundraising segampang gitu Semua orang punya fundraising Semua orang punya fundraising Jadi Yeah It's interesting Karena it's something different lah Usually Kalau misalnya Startup yang sekarang kan Masih Mungkin masih ada pre-ref Masih apa namanya Masih konsep Nanti revenue nya masih Nanti in the future Nah kalau sekarang kan Kita sudah membuktikan bahwa We are doing positive We are direct to consumer Gak B2B Mungkin kita belum yang Apa namanya Seperti SaaS yang bit Susah sekarang Nah kita kan langsung Direct to consumer Kan udah jelas Kita cost nya Satu Kita dapat Empat Ya kan Suannya Tiga Kan cukup direct Ya memang harusnya gitu sih Tapi kan tidak terjadi Iya Tapi gak kejadian Gimana sampai sekarang Gue masih bingung Lihat orang-orang tuh Yang running startup ya Gimana caranya profit ya Lo kalau nanya gue Gue juga gak tau Lo kan bisnis loh gitu kan Gimana caranya profit ya Even ya bro Gue kemarin belum lama juga Mungkin ini bukan startup kali ya Tapi dia lebih kayak Produk Kesehatan Pria Vitalitas pria Oh oke Gue cek background nya Yang orangnya Yang owner nya tuh Jadi CEO kan Belum pernah kerja di korporat Belum pernah kerja di kantor Sebelum menanganin online shop Terus tiba-tiba bikin produknya begini Ngaco ngobrol gue katanya Minta Supaya Bantu ngembangin branding Yang gunanya beberapa angka lah ya Market share lo berapa I don't know ya Mungkin karena Orang-orang di sekitar dia juga Bekas startup ya Gue mendapatkan angka yang menurut gue This is not make sense untuk Produk ini Masa omset 600 juta US dollar Untuk produk vitalitas pria bro Gue sampe nanya gini Lo tau gak sih 500 juta dollar Kalau lo convert ke rupiah Itu T Iya How come lo dapetin setahun itu T itu gue bilang T itu levelnya tuh yang udah TBK TBK pun juga yang gede-gede Betul-betul Ini gimana cara dapetinnya gue bilang Betul Mereka juga gak tau gimana Dia gak tau cara menjawab pertanyaan gue Terus gue nanya Oke deh lo 3 tahun jalan Lo tau gak produk lo itu sekarang Lagi di stage mana nih Karena pengennya gini Lo tackle brand Pengennya gue gini Lo tackle brandnya Tapi bisa langsung convert ke sales Wancur Dan akhirnya gue ngeliat juga gitu bro Banyak orang akhirnya They become entrepreneur Over glory for entrepreneur ini Menurut gue Itu gak sehat sih Dan mereka gak tau mesti ngapain bro They don't know Gue harus ngapain Ditambah lagi kan kemarin startup rame Ya Invest bisa gampang Gampang banget Suku bunga vet 0% Ya money is cheap Ya money is cheap Dan akhirnya karena lo kebentur Gimana caranya produk lo profit Man Buh singgung ngeliatnya Dan yang kasihnya akhirnya kan Ujung-ujung kalau di immerse ya Orang-orang yang kena layoff Tanpa ini ya Tanpa persiapan Karena kan kadang-kadang layoffnya juga langsung Langsung keluar ya Langsung keluar gitu aja Ya 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 Itu gila man Gue ngeliat orang-orang kayak gitu Ya buat mereka mungkin Mungkin mereka masih punya duit Yang tadi lo bilang Panding seri D itu Ya mungkin Mereka Tutup Kantornya Tapi orang-orang ini mungkin yang top manajemen masih punya duit Ya ya Tapi yang karyawan yang beberapa bulan gak dibayar itu gimana Betul I appreciate the e-commerce is doing a lot of things too Like to help them to get them Apa namanya haknya itu I really appreciate you guys for doing that I've been a follower juga kan Like wow I think you're doing really well On that sphere Ya walaupun dibenci ya Ya gak apa-apa It's okay Walaupun dibenci Suka dianggap ini dajal Ya Back to your Ini ya bro Role as a CEO ya bro Tapi gue gini Gue tetep Pasti penasaran How gimana ya caranya Supaya Lu tuh Dalam tanda kutip ya Menyingkirkan ya Dalam tanda kutip Menyingkirkan image-nya Panji di Comica ini bro Karena kan Biarpun Panji-Panji yang akhirnya mundur Ya Tapi kan once again Comica is Panji-Panji is Comica Itu terlalu nempel banget bro Dan Kalau yang gulat juga ya Revenue stream tetap masih dipegang Paling gede Sama Panji dong Enggak dong Sudah-tidak Sudah-tidak Sudah lama tidak Sudah lama tidak Sudah lama tidak Karena kalau ngomong Comica pasti Panji-Panji Enggak Iya betul Keliatannya seperti itu Ada David Ada Awe dan yang lain-lain Betul Tidak Tapi Panji udah enggak lagi Udah enggak Kita tuh sebenarnya Sudah mendekati nih Aggregately dari tahun 2019 Sampai 2023 ya Pak ya Manajemen 53% Itu masuk dalam Panji Dan yang lain-lain tapi Oke Nah Sisanya 47% Itu tuh sekitar 20% Itu adalah our OTT Digital Downloadnya Oh Oke Terus abis itu Again another 20% Itu adalah our event management Jadi kita promotoring Jadi EO Nah ini tiket sales Itu kita gedenya disitu Dan abis itu ada Pecahkan Our Education When I see the number Wow Finally our education Ngehasilin segini ya Lumayan juga Banyak orang pengen jadi stand up comedy Pengen Banyak orang pengen mau belajar Dan kita gak hanya itu Gak hanya harus jadi stand up comedy kan Sometimes We already got a few Yang mereka nih Middle management Atau baru early on the top management Baru mulai jadi GMG Ini kan udah mulai agak Menyentuh-nyentuh tinggi nih Terus mereka pengen belajar Untuk how to conduct meetings How to give presentation Without people falling asleep Tapi belajarnya di Stand up comedy Karena stand up comedian If you don't grab your audience straight up Pulang loh orang Iya 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 Gue berapa kali juga Nge-MC Kalau acara itu Acara itu yang korporat banget Yang konvensional Aduh Ininya Berat banget kan Iya betul Makanya Jadi Banyak Gak hanya semua pengen jadi stand up Ada beberapa orang juga pengennya juga How to conduct meetings How to give speech Itu tanpa bikin orang ngantuk Jadi kayak sekolah public speaking In a sense Yes Jadi kayak sekolah public speaking And we're sekarang collaborating juga With Apa namanya Salah satu HR consultant di Indonesia Ini kita akan Bawa ke korporat-korporat Jadi mengamungkan Bagaimana cara public speaking With The hint of touch of comedy Iya Iya sih Sebenarnya Kalau lu datang ke event kantorannya Kalau lu ngeliat yang ngisi acara Pembicaranya Atau mungkin MC-nya Atau siapapun itu yang dipanggung Itu bisa Harapan kita kan datang Wah kayaknya bosen ya Ya Formalitas Ya gitu Tapi ketika Beda Fun lah ya Fun Comedy Kita juga jadi lebih Oh ternyata ini menarik sekali ya Iya Betul Walaupun mungkin yang dibahas Bahannya presentasi Iya Betul Simple Very simple Even lu cari di google pun ada mungkin Tapi karena orang yang ngebawain seperti itu Jadi menarik ya Iya betul Exactly Bisa bagaimana cara kita membawain Baliknya kan banyak stand up kan Pada saat adalah renting kan Iya kan It's just renting But like Kalau saya yang renting ya jadi gak lucu Orang jadi kayak Apa These guys just renting But then if you Bikin Jadi instruktur Itu kan bisa jadi lucu Hmm Iya Jadi ya Banyak orang yang pengen belajar gitu Lu gak mau bro Jadi stand up juga Ikut stand up Ikut terjun Coba-coba lah Maksudnya Nanti belajar-belajar lah Of course As the CEO of the company I have to understand All the business units kan And of course Pecahkan ini juga Salah satu part terbesar kita Ya I'll have to be there as well To understand the business Open mic itu cobain bro Lu pernah open mic kasih? Belum Belum pernah Samstern belum pernah Belum pernah Gua aja pernah cobain open mic sekali di tempat Siap Nanti kita undang Silahkan Lu kalau open mic Gua nonton Siap Oke Oke Nanti kita undang Satu e-commerce ya Wow Luar biasa ya Karena Gimana ya bro ya Kadang ya Kadang ya Kalau kita kan ngeliat ya Orang yang mungkin Bukan dari industri itu Tiba-tiba Gak tiba-tiba sih Teman ya Mungkin kalau dibuat orang luar Tiba-tiba Terlihat ya Lu yang mimpin Sebuah industri yang Who is this guy? Aduh tuh Gua gak tau yang kejauh jadi lu Rasanya gimana sih bro Sebenernya As long as I know I'm doing something right Karena again Business is pretty Quote-unquote Simple pak It's about Your relationship with people kan Apalagi bisnis kita Is relationship with people If you treat people right If you be respected If you respectful to people People will respect you back Dan buat saya As long as I'm doing something right By the employees By our stakeholders Itu I should not be worried See I said it to my staff gitu ya Mungkin You'll be the first one to see Saya CEO yang gak takut Dipecat Karena buat saya Jabatan itu dikasih Tuhan Diambil Tuhan Very easy Very simple Jadi Gak takut Yang penting kita Do something We do right by the employees We do right by our stakeholders We do right by our talents And I believe They will back me up as well Itu People's skill ya namanya Yes people's skill But not every boss Or every leader Have people's skill True 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 People's skill And communication Yeah How you communicate I know you talk to people gitu Itu Menurut gue itu Dua skill dasar Kalau lu Menjadi seorang leader Yes Exactly Karena ketika lu gak punya dua ini Akhirnya Duh lagi kerja Ujung-ujungnya cuman gini Pokoknya gue gak mau tau Ngomongnya baru beres EOD Kelar ya Seringnya kayak gitu Eh tapi ada orang yang perlu digituin loh Terbantung Ada ya memang ya Karena kan kadang-kadang ada orang yang Ada Ada orang yang perlu gitu Tapi how do we approach people nih harus beda-beda Betul Karena karakter beda-beda Betul karakter orang beda-beda Lo belajar dari mana bro Kayak gitu sebenarnya Ah I think I have to give it to my dad lah Oh Bokap Yeah My dad Yeah I learned a lot how he lead the company itu Dari dia Dia backgroundnya mungkin HR banyak main di HR Habis itu he Thankfully he got to lead the company One of the biggest actually company in Indonesia And yeah I learned a lot from him On how to talk to people How to treat people How to be respectful And you know Kenapa orang ini mau bisa didengar Dan They will back you up And I've seen people backing him up When he made decisions yang mungkin It's in the gray area Gray area dia gak mau He's very black and white He wants to do something right Tapi karena orang bilang Udahlah gray area aja lah pak Nah He wants to do things right And people back him up So yeah I learned a lot from him Last question bro Menjadi CEO Comica Masuk langsung terjun Di industri stand up comedy Yang tadi lu bilang lu cintai Is this your dream job? Dream come true? In a sense I never dreamed about it But then I believe in the journey I believe bahwa Kembali lagi ini Kita gak ada sesuatu yang Saya gak tau I didn't know kenapa Tiba-tiba dari FNB Dari cuma hanya Saya ngomong cuma hanya Investors doang Tiba-tiba sedipercayakan ini I don't know Ini gak sebuah yang saya Apa yang pikirkan gitu ya Tapi yang saya believe adalah Namanya ini adalah In my belief Ini called grace Ini adalah grace of God Dan grace of God Kita gak boleh main-main kan Gak boleh kita Sembarangin gitu loh That's why I have to work for it I have to fight for it But I love this job I love this hustle I love Preaching to people like Comica It's gonna be amazing We are gonna be the best And what we do In our capacity And not just Dan gak hanya itu We will bring people up With us I think Ini gak tiba-tiba sih bro Memang karena Kayak tadi Ngobrol sama gue ya Lu memang mencintai Dari Jaman di Sydney Lu datengin Special show-nya Panji Di event Komika-komika lain Lu support Dengan makanan Dan lu invest di Comica Proses yang itu Berjalan itu Yang gue lihat Ya akhirnya orang-orang lihat Terutama yang di Comica ya Maybe this is the right person Because You love this Industry so much bro Dan juga Skill ya Kalau Mencintai doang Gak ada meritnya Bahaya juga Gak ada skillnya Gak ada skill setnya Sama aja bohong Ya akhirnya itu Talk about tipping point Akhirnya tipping pointnya itu muncul Karena Ya you ready bro You ready So that's Sekarang ya Ya lu sekarang ya Mengembang Tanggung jawab ini It's a tough lah Apa namanya Tanggung jawabnya besar Karena We've always been the punchline Of every joke That kita akan bangkrut As you can see Come on It's a public ini kan ya Public opinion Semua tanpa kita And how do we turn this around Ya This is my My toughest job Gitu And Hopefully That we can Bring this Kita punya Bisa jadi bikin breakthrough Hmm Ya ya Harusnya bisa sih bro Karena gue ngeliat stand up comedy ini Trendnya tuh makin lama makin naik kan Lu liat kayak film agak lainnya bro Betul 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 Stand up comediannya bro Hebat betul memang Exactly Emang lagi Sekarang nih Lagi masanya Ini emang Ya para stand up comedian Mereka hadir dimana Even ya Acara TV aja Yang acara Lebih ke Sketsa kan Seperti komedi kan Banyak stand up comedian Banyak stand up comedian Semua sekarang Kita masuk sih Kayak event Balik lagi lah Political Kita juga masuk Korporate kita masuk Apa namanya Entertainment Misalnya di acara Di cafe atau di restoran Kalau abis nge musik DJ Stand up comedian Dulu gak ada Dulu gak ada Dulu stop di musik aja udah Iya Selesai Di live band udah Stop disitu Sekarang ada stand up comedian Sekarang ada stand up comedian Harusnya bisa lah bro Industrinya Oke sih Kau menurut gue Di perekaman Kita perekaman ini Belum 10 juta nih Agak lain Belum Belum ya Belum Belum 10 juta nih Tapi menuju 10 juta Menuju Ya mungkin Pas di Videonya dipublish Mungkin udah 10 juta Bisa aja nih Bisa aja nih I'm wishing them all the best juga Supaya bisa dapet 10 juta kan Iya Mengalahkan Genre horror That's gonna be the first ya Sekarang aja kan The first Ini ya The first movie Indonesian movie Yang bukan dari IP Tapi betul-betul Skrip Skrip yang dibikin Untuk jadi film Yang ini kan Yang jumlah penontonnya Paling banyak kan Iya makanya Hebat sih Dan juga di genre comedy Itu Bagus banget Itu hebat banget lah Karena gen Biasanya kan Ada dari Ada-ada apanya Digedein Ini kan mereka dari podcast Iya dari podcast Udah filmnya Nggak ada hubungan sama podcast-nya juga Iya bener Mereka melakukan Sangat baik Saya harus Berikan mereka Hats off Gue jadi inget Kayak Ya memang Walaupun ini ya Ernest juga bilang Pengen coba Ngikutin formulanya WarCop WarCop dulu juga gitu WarCop dulu tuh I don't know Kayaknya lu belum layak Tapi WarCop itu juga berangkat Dari radio Pembor Komedinya tuh di radio Oke Sampai akhirnya mereka ada Dibikin film Karena jaman dulu tuh Kalau pelawak ya Di radio Terus direkamin Dibikin jadi Kaset ya Kaset tuh Oke Anjir gue masih ngelawatin Masa itu Dengerin komedi Ini dikaset bro Dulu tuh Dulu tuh bokap gue Pernah beliin gua Jamannya Jojon Cayono UU Sama Esther Oh my God Saya cuma tau satu nama Jojon dong Dulu tuh Jojon tuh punya Grup Lawak Namanya tuh Jayakarta Group Itu mereka tuh Kalau bikin Tapi gak stand up sih Mereka tuh Lebih kayak sketsa ya Sketsa Set A Set B Bikin panjang Itu lucu banget tuh Dulu tuh yang gue inget Mereka tuh bikin sketsa Sampai engkai Oh wow Sampai engkai Itu kan Very dramatic ini kan ya Tapi dibikin lucu bro Busan Oke Itu lucu Itu lucu banget Itu lucu banget Itu lucu banget Dibikin sketsa bro Audio loh Wow Hebat ya Mungkin sekarang kayak audio series Di podcast lah ya Ini audio Tapi dibikin skets gitu Wah Itu lucu banget Itu dulu tuh Oke Let's try to dig Dimana itu Kalau masih bisa dengerin Kayaknya udah gak ada deh Zaman kaset bro Gila Zaman kaset Dan Waktu itu Ada lagu-lagu juga tuh Jadi mereka Sketsa Berapa menit Breagingnya lagu Oh Oke Tapi lagunya diparodein Ya 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 Lagunya diparodein Kayak misalnya Dulu tuh ada lagu Jepang Terkenal tuh di Indonesia Namanya Kokoro no Tomo Oh ya tau Ada dong Tapi diparodein Oh oke Wow Interest Interest Tapi diparodein Buat bridging ke Scene berikutnya Oh Wow Learning something new Iya Mungkin lu bisa coba bro Boleh Boleh Bikin audio series Boleh Boleh That's nice But anyway bro Thank you bro ya Buat ngobrolnya bro Buat sharingnya Sukses lah Buat tugas lu Sebagai CEO Comika yang baru Thank you Yeah Eh before we go loh We have Biasalah ya kan Kalau kita sama e-commerce Kan suka bagi-bagi code nih Comika juga mau bagi-bagi code dong Apa tuh code nih Comika 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 Di comika.id Sama comika event Masukin aja kodenya You'll get discount Kalau for our merchandise VCMours Nanti I'll send you the Ininya Tulisannya gimana Nanti gue lupa Nanti Di tendernya Masukin aja ke Shopee Then we'll give you discount Oh Oke Buat e-commerce dong Sip Mantap Only for the best Nanti di Ini lah ya Gue taruh di deskripsi Mantap Boleh dong Oke sekali lagi Thank you bro Thank you Sukses ya bro Thank you Sukses atas kudetanya Kita jumpa lagi Di Mers Room episode berikutnya Bye Bye Uh Bye 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 Terima kasih.